jadi jenis makanan yang kita punya itu makin beragam gitu ya dan yang terakhir kita juga udah bisa berhasil memetik atau menikmati buah mangrove dari sini ya balik lagi di Wali Kotek Gaming di episode ketiga game Timberborn ya nah kali ini kita lagi menunggu untuk musim kering ya ini musim-musim kering sekitar 1,8 D atau 1,8 hari lagi bakalan dateng oke ini biasanya kita pakai play speed yang level 2 aja dan menurut gue itu udah pas dan kalau kita lihat-lihat lagi gue punya ide sebagaimana kalau kita langsung membangun distrik baru iya nggak nah begini bro membangun distrik baru ya jadi caranya itu sekarang beda dibandingkan season 1 karena ini udah update 4 nah sekarang kita akan bikin namanya itu distrik crossing ya dia butuh 600 science point oke kita sudah punya 895 science point jadi kita unlock bisa baru kita bangun disini nah ini harus digusur dulu ternyata bro kita pilih gusur demo risk building baru kita pencurkan baru kita bangun lagi distrik manajemen distrik crossing sudah jadi kan belum 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 baru kita bangun lagi jalanan menuju ke belakang sini nah disini baru kita buat distrik center ya nah distrik center kira-kira mungkin jalanannya itu di sekitar mana ya kira-kira ya di sekitar ini kayaknya jangan terlalu ke belakang sini deh ini kita hancurin dulu dah terus baru kita bikin distrik manajemen baru distrik center ini kira-kira kayak gini ya nah kita gabungin gini baru kita kasih nama distriknya kalau distrik pertama kemarin kita ngasih nama Central Vegas kalau yang sekarang mungkin kita jangan ngasih nama Central atau ada nama-nama Vegasnya lagi ya mungkin karena ini kering gue bakal ngasih nama apa ya kira-kira ya Sahara namanya Sahara nah ini distrik Sahara, distrik baru terus tinggal kita tunggu dulu distrik crossingnya jadi dulu ya wah ini butuh banyak bahan bangunan nih memang nih kita punya 276 270an kayu tapi kita tidak punya cuma sekali kayu olahan ya kita masih di progres masih di proses kayunya banyak intinya kita punya banyak kayu tapi untuk kayu olahannya yang dikit gitu ya terus disini juga ada kabar baru lagi karena sekarang itu dia sudah masuk ke distrik lain ya distrik sebelah sini gak tau deh ini masih bisa berlaku gak metik masih bisa sih ini metik ini kan statusnya lamber jack flag ini ya lamber jack flag ini tempat ada di bang kayu ya di sekitar daerah sini ini ada lambang kayunya nah itu kan memang nempelnya di jalanan belum kebatasan yang baru aja kita bangun tapi rata itu gak ngaruh tetep bisa kalau kita lihat kita klik ini ya klik nah ini ini intinya tuh dia gak gak pengaruh kebatasan benar-benar kerja lamber jack flagnya tapi lebih ke wilayah luasan di sekitarnya aja jadi masih aman untuk blueberry kita masih bisa metik blueberry dari sekitar sini terus untuk regenerasi kita bisa langsung play ulang lagi ya biar nanti gak gak gede sebelum-sebelumnya ya kita kehabisan kader ya ya lah kayak udah kayak palta ya kita kehabisan kader regenerasi dari berang-berang hitam ini makanya kita berhasil play lagi untuk 3 unit breeding pot jadi supaya ada regenerasi ya tempat mereka berkembang biak baru untuk oh ini nih kita pantau juga dari segi tanaman mangrove tanaman mangrove sejauh ini itu masih diprogress 44% gila masih 44% gue berpikir supaya gimana forester ini bisa mencakup wilayah beja yang lebih luas jadi mungkin yang perlu kita lakukan adalah membangun platform pertama ini kita hancurin dulu demolish resources ya ini kita prioritasnya kita tinggin dulu ya karena ini udah musim kering maka untuk tempat penyedotan air itu kita pause dulu di water pump ya tempat ini karena kita juga udah punya banyak cadangan air ini ada 300 unitan gitu ya ini kayaknya cukup lah untuk kegerikan selama 5 hari nah yang pasti udah baru ini barusan kita udah hancurin ya baru gue mau bikin disini platform nah ini dia platform disini oh gini aja bro disini disini ini biar buat wilayah nanaman aja gue pengen bikin platform disini justru ini dia nih platform disini baru kita bikin disini forester ya gak kayak gini ya kan jadi gak ngabisin tanah buat nanaman baru nanti disini bisa kita busur forester sebelah sini karena gue mau pake daerah sebelah sini ya utamanya ya jadi kita deketin dengan wilayah forest nah dengan wilayah nanaman bawah tanah ini atau jangan jangan begitu malah kurang total menurut gue coba kita cancel lagi baru ini kita cancel semuanya aja ya gue punya ide lebih bagus lagi malah nih sekalian aja platformnya kita taruh disini baru foresternya kita taruh di tengah-tengah wood forester nah ini wilayah kerjanya segimana nah kan pas nih kayak gini langsung kan foresternya tempat ke depan jalanan turunan biar nanti bisa nanam sawit lebih luas lagi eh gue nanam sawit nih mangrove ya mangrove ini mangrove mangrove sidling oke coba kita play kalau gitu ini kayaknya bakal butuh waktu lama bro untuk mengambil eh membangun forester ini karena pertama kita bener-bener kekurangan kayu olahan ya kayu olahan gear plank kayak gitu-gitu ya sebelah sini nanti ada sekalipun kita berlebihan dari segi stok kayu ya kita ada sekitar 270an kayu dan yaps ini gitu sih ini juga gak bisa berproduksi maksimal sebenarnya karena ketidak persediaan listrik gitu sebenarnya ya dan sekarang ini apa nih kok ada tanda berbezek flap ini mati oke oke ini mungkin kita oh ini lamber jack flag nya nganggur nothing to do in range karena ternyata dia wilayah kerjanya tidak mencapai daerah sini untuk menghancurkan eh untuk menerbang pine ya kalau kita klik nih daerah kerjanya sampai sini kalau kayak gini biasanya gue bakalan hancurin eh bikin lamber jack flag baru baru yang disini gue hancurin aja nah disini nanti bapak eh tapi kalau kita bikin disini rebet juga karena ini udah masuk ke kota lain jadi disebelah menjelang perbatasan aja ini yang kita hancurin ya nah kalau ini baru masih bisa nah tuh udah kan nah sekarang untuk distrik crossing sekarang udah ada yang udah terjadi udah 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 jadi dan udah ada yang ngisi pekerjanya ini mungkin cuma butuh satu pekerja aja disini ya kita gak perlu banyak-banyak sebaliknya di listrik sahara ini dia baru kita lakukan migrasi populasi ini breeding pot kita nyalain lagi semua ya nah breeding pot kita nyalain semuanya baru kita migrasi populasi ke sahara kita kirim kira-kira 6 orang lah ke sahara lah 1,2,3,4,5,6 oke kita kirim 6 baru disini mungkin boleh kita pause dulu dari segi inventornya ya biar kita kekurangan tenaga kerja disini bro nah disini sebaliknya sudah ada kelebihan disini belum ada kelebihan tenaga kerja ya tapi bisa kita pause oh bentar deh ini airnya masih ngumpah gak ya nanti malah abis lagi air oke oke ternyata sudah di pause ya tadi nih udah di pause nih tadi nih ya udah di pot pump sudah pada ter pause nah sekarang kita pergi ke sini ini kita kurangin untuk pekerja di pusat kota disini ya terus kita kurang kita kurangin juga untuk pekerja di district crossing disini baru yang boleh kita lakukan sebaiknya kita lakukan itu kita bangun pertambangan ruins nah ini dia pertambangan ruins nah ini baru kita unlock dengan scavenger flag ini dia nanti bakalan ngambil material-material bekas yang ada di ruins ini runtuhan ruins itu artinya runtuhan ini kayak material besi gitu lah maksudnya dia tuh gitu nah ini boleh kita langsung bangun 4 aja malah nah langsung kita bangun 4 ya jadi disini tidak ada pengangguran nanti pas banget 4 baru nanti material itu kita setting di district crossing ya jadi dari district crossing dari sisi central vegas kita bisa manage distribution dimana importnya itu kita tetapkan kita off semua dulu ya kita soalnya belum tau kan butuh apa aja kan nah ini kita off semua dulu biar biar nanti gudangnya gak penuh gudang di district crossing ini gak penuh jadi kita kosongin dulu ini udah kosong ya baru kalau dari segi central vegas kita gak perlu nge-impor apa-apa dari sahara belum belum ada yang perlu eh justru ada justru ada dari segi kayak ini dia rental block jadi kita setting dia import always ya sedangkan dari segi district crossing sahara ya dari sisi kota sahara district sahara maksud gue ini kita off dulu semuanya sama ya off semua dulu nah baru kita import dari dia air ini buat makanan par pekerja buah beri buat makanan par pekerja terus juga fermented cassavas ya yang langsung soalnya ada dua ya cassava sama fermented cassava kalau cassava harus diolah dulu kalau fermented cassava itu udah bisa langsung makan terus sama satu lagi bahan makanan lah biar bahan makanan ini lebih dari satu kan kalau gak salah gue udah okorebe ya korebis 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 juga kita impor sama soybean kayaknya deh fermented soybean ya walaupun fermented soybean setau gue masih masih berupa tanaman ya belum ada yang kita belum ada yang oh udah bro udah bro fermented soybean nih udah nih fermented soybean udah pada 100% udah bisa di udah bisa dipanen ya tuh fermented soybean ya nah selanjutnya disini ini sudah fermented cassava dia kamu pabrik fermentasi di makanan kita disini udah ngelola fermented cassava ya itu cukup pelan ya kelihatannya pelan ya ini kan 100% listrik nih itu berapa persen jadi 52 power oke fermentasi cassava ini cassavanya kita kurang cassava ya berarti disini kalau disini fermented soybean fermented soybean itu juga butuh tambahan oh bahannya itu kalau fermented soybean itu plus canola oil canola oil itu dari mana ya oke oke kanola kanola disini ya oke oke coba kita bikin tanaman canola juga nah tanaman canola coba disini ya gue bikin tanaman canola udah disini nih terus disini udah jadi foresternya kan disini udah jadi foresternya kita hancurin bro ini gak perlu lagi nanti kayunya kita suruh recover ini dia kayu ini kita suruh recover biar bisa dimanfaatkan lagi ya tumpukan kayu hasil dari apa tadi penggusuran tadi nah ini udah ngebangun canola oil tapi canola oil ini sendiri harus diolah lagi karena tanaman canola ini hasilnya nanti canola seeds canola seeds ini harus diolah lagi jadi canola oil oke oil press oke kita unlock serat butuh 120 sign point coba canola oil sekarang kita tanduk sini aja sementara gini dulu nah kan kita lihat nih canola oil pengolahan canola oil tapi ini masih lama sih pengolahan canola oil soalnya juga tanamannya baru jadi baru jadi segini nah mungkin bisa kita sambi kita tambah penaman canolanya aja gitu jadi agak banyak gitu ya disini dandelion memang belum bisa langsung kita manfaatin karena dandelion itu kan tanaman obat kalau gak salah ya dan menurut gua karena itu tanaman obat belum terlalu urgent gitu kita butuhnya walaupun memang kita kalau untuk fasilitas kesehatan kayaknya udah ada deh fasilitas kesehatan seinget gua udah ada bukan ini ya bukan greenstone ya bukan ini ya lagi nih kalau gak salah nih tempat tidur gitu bentuknya dia tapi gua lupa dimana gua taruh ya belum bro ternyata bro oke boleh lah kita bikin well being juga ini ada medical bed ya medical bed butuh 80 sign point buat unlock oke kita masih ada 189 sign point kita unlock baru kita bangun medical bed taruh di sebelah mana ya kita ada medical bed taruh disini aja dah dekat perumahan dah disini deh nah ini ya butuh satu aja ya satu medical bed aja cukup lah disini terus untuk air kan ini udah mau berakhir nih musim marau ini kita masih ada 16 unit air ya tapi gak apa-apalah kita play aja langsung ketiganya baru kita punya tiga loongan pekerjaan kosong maka berikutnya yang harus gua lakukan adalah ini lumberjack flag nya gua pause dulu aja lumberjack flag ini ya seluruh lumberjack flag bakal gua pause nah ini pada dasarnya kita gak butuh mereka dulu gitu karena kita lagi kebanyakan kayu juga kan jadi lumberjack flag nya aja kita kita pause-pausein nah ini juga nih lumberjack ini kita pause ya jadi cukup ya gak ada gak ada loong pekerjaan kosong maupun pengangguran gitu ya coba-coba lihat lagi disini gimana nih progress progress nya disini oke wih udah pada ini 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 eh gak sih 6 ini pekerja di kantor wali kota ada satu ya memang gua setting satu yang lainnya tuh mereka tugasnya ngambilin ruins ya jadi intinya mereka udah kita kasih stok makanan gitu disini bro ya disini udah ada stok beri korabis nah airnya gak ada stok air memang sih memang stok air sih yang gak ada sih disini oke mungkin boleh kita kasih solusi lagi kali ya ini gua ancurin aja nih mark for demolition disini ya sampai ujung baru nanti gua bangun disini lupa air iya gak kayak gini tapi nanti gitu udah udah kegusur dulu ini bro semua bro ya ini tunggu kegusur dulu baru berarti oh gini aja disini gua manage distribution lagi kita gak hanya impor makanan doang tapi juga impor terliu ada gak ya tayu kita punya 30 unit oke yang belum ada itu virus sama yang disini papan papan kayu ini ya oke udah dipor terus habis itu tenaga di listrik crossing sisi centra vegas juga cuma satu ya udah kita kurangin ya oke intinya ini butuh banyak lebih banyak pekerja sih intinya sih iya sih intinya butuh banyak pekerja sih makanya ini barusan gua udah hidupin lagi breeding pot kita ya terus terlihat disini berang-berangnya nih lagi nanemin mangrove ini nanti dari mangrove ini lumayan bro bisa langsung bisa ngasalin kayu bisa tapi kita gak akan pakai itu untuk ngasalin kayu sih kita bakal memanfaatkan buah-buahannya mangrove fruits yang tidak perlu diolah lagi tapi bisa langsung dimakan ini nanti yang kita manfaatin nih buah-buah buah mangrove gitu ya soal disini ada tulisannya waktu tumbuhnya 10 hari akan tumbuh ketika pohonnya matang dan yang ketiga can be eaten raw artinya lu bisa masak makanan ini mentah-mentah gitu loh intinya sekalian nambah jenis makanan yang dikonsumsi sama warga sih disini sih intinya itu juga sih ini udah jadi medium tank yang disini nih bro untuk nambah untuk nyempen air udah kita setting barusan untuk nyempen air baru mungkin disini boleh ini bisa kita bikin gini lagi gak ya kalau kita bikin gini lagi sayang banget ya maksud gue tuh gini loh buat nyimpen air lagi gitu maksud gue buat mompa air eh tapi jangan deh ini jangan bentar-bentaran gue cancel dulu gue cancel 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 lagi cancel lagi cancel lagi jangan gitu ini kita manfaatin lagi keruntuhannya kenapa gue cancel karena jalan akses bro disini bro ya sedangkan kan tadi kalau misalnya kita taruh disini tingkat gue harus bikin jalan akses lagi di atas gitu terlalu boros gitu adanya juga yang ini yang bakal gue hancurin nih yes kita hancurin baru bangun lagi pompa air disini ya kayak gini kira-kira ini baru disini kita gathering priority kita tingkatin lagi biar diambil lagi potongan kayu yang gak gak terpakai itu ya alright terus kalau yang ini gimana ferment ferment kasava oke masih on progress ya apa ini kok dia 0% terus gitu oh dia butuh 4 kasava ya jadi dia gak bisa mulai bekerja kalau cuma ada 2 kasava oke berarti kita tanaman kasava termasuk kurang apa ya ini 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 sibuk menanam kayaknya ini dia sibuk menanam bro ini bro dia malah sibuk ngambilin kolor habis ya tanaman yang satu lagi gitu sebenernya sih bisa aja gue bikin farmhouse lagi satu lagi biar dia ngambilin kolor habis gitu eh biar dia ngambilin kasava gitu tapi disini kita kekurangan pekerja bro nih liatnya masih 0 nih pengangguran kita tuh berarti sebenernya kita masih kurang pekerja gitu loh pengangguran 0 ya disini yaudah ini sih sabar-sabar aja kayak gini coba ya ini gimana ini kurangan air sekarang nih warga berang-berang disini ya terus kita udah punya 80 scrap metal oke ini kurang air loh dia nih kasian nih ini kita udah bikin manage distribution air belum ya air udah sini nih liat nih oke 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 buang lagi ini kita biar jaga-jaga takutnya mati ya ini kita migrasi lagi dia balik ke travegas ya dari sahara ya nanti kirim lagi ya travegas nih soalnya dia udah kawasan takutnya mati nanti udah minus 10 tuh kembali lagi mereka nih langsung nih langsung yang pertama mereka ambil pasti air tuh kan tuh langsung ambil air tuh mereka tuh bagus lah bagus lah nanti dulu nanti dulu kita akan ambil lagi besi-besi yang disini ya nanti kasihan mereka kita manfaatin tenaganya doang besi-besi yang disini kan 80 jumlahnya apakah sudah diimpor sama distrik crossing kita disini oh belum bro kita malah suruh dia impor metal block yang harusnya kita impor bukan metal block metal block kan hasil olahan besi-besi tadi harusnya yang kita impor dari dia itu ini dia scrap metal oke lagi on progress diambilin yang lagi on progress juga diambilin nah terus coba ini gimana nih gue hancurin dulu deh ini kok gak bisa nah ini dia nih udah deh oke kita ambil lagi oh ini udah bisa nih langsung kita tiba nih ini langsung bisa tiba tiba baru disini alright alright baru disini kita gusur dulu demolish for building yes baru kita bikin di water pump jadi nanti mereka punya pasokan air sendiri ya di listrik sahara gitu langsung nih berhubung dengan di water pump ini butuh berapa 12 lock 12 lock oke gampang ini kan kita udah import lock bahkan di sisi sahara nih pintu sahara ini gudangnya ini pintu perbatasan kita udah punya 30 lock nah berarti tinggal kita ekspor lagi migrasi lagi warga dari central vegas ke sahara 123456 kita ekspor ini satu orang beja ini satu orang beja ini kita bikin pause dulu tadi untuk scrap apa scrap scavenger flag buat ngambil bisi-bisi tua gitu bisi-bisi tua lah reruntuhan yang tadi itu nah baru ini yang tugasnya buat ngebangun pertama nanti dia tugasnya buat mempa air untuk kawasan sahara nah setidaknya di kawasan sahara itu ada dulu buat mempa air sendiri gitu loh sama buat ngaselin makanan juga deh kita bikin lagi deh disini deh pakai gather flag gini deh nanti buat makekik beri-beri yang ada buah beri yang ada disini kita tunggu aja nah oke kan udah jadi langsung ada pekerjanya dan kalau kita lihat dari segi sahara pengangguran 0 oke gak masalah kalau penganggurannya 0 terus kita lihat dari sini central vegas udah ada 3 orang menganggur 3 ekor menganggur oke kita play di inventor lagi di inventor sini baru kita lihat apakah mereka sudah bisa memakik buah-buahan dari pohon mangrove belum ya ini baru buah-buahannya baru 61% ini paling banyak ya belum-belum ada yang bisa dipetik ya ya sabar aja kalau gitu terus coba apa lagi ya kira-kira ya oh ini bro terakhir tuh kita kan tadi bikin oil press ya oil press itu masih kurang 5 gear buat ngolah canola oil dan soy bean gitu loh kita gunakan 2 bahan ini diolah baru nanti bakalan jadi fermented soy bean jadi jenis makanan baru gitu lah nah iya nih bener nih nunggu nih gearnya nih kita tunggu aja dah gearnya aku juga penasaran nanti mereka ngolahnya gimana gitu kan ini udah 1 ekor berang-berang nih sakit nih katanya ruka nih dia nih oh iya nih lagi sakit ya bro tuh 1 berang-berang kita ini tadi kan medical bed yang tadi kita bangun bro ini tempat dia istirahatnya ya sebenarnya dia bisa sebulu lebih cepat dulu kita mensupply fasilitas ini dengan obat-obatan gitu ya disini ada tulisannya performance better when supplied with medicine by a healer masalahnya kita masih fokus dulu ke hal lain jadi jangan dulu bikin fasilitas-fasilitas lain kita utamain dulu lah ini penyediaan tangan ya tangan terutama ini bro yang pengen gue sediain dulu tadi fermented soybean nih target gue nih bisa nih kita campur sama minyak apa namanya sama minyak canola ya kalau dari tanaman canolanya ini sendiri sih udah nyampe 70%an sih proses kematangannya nih jadi nanti kalau ini udah siap panen langsung di walah biji-bijiannya langsung di menghasilkan minyak canola kita coba ke sahara dulu ini ternyata tidak perlu banyak-banyak kita kayaknya gak perlu banyak-banyak scavenger flag disini ya benuh bro coba dihancurin eh kita gaus aja deh scavenger flag disini berarti kelebihan dua ekor perang-perang dua ekor ini kita migrasi kembali ke central vegas ya dari sahara migrasi dua orang barusan nanti dia akan migrasi nih dua ekor ini nih feeling gue sih nih dua ekor ini kembali ke central vegas buat menuhin daerah ini aja ya bisa kita manfaatin lah tenaganya buat hal lain gitu kan ya nah tempat oli pengolah oli dari minyak canola sudah jadi oil press tapi gak ada pekerjanya iya gak ada pekerjanya hmm logan pekerjanya kosong dua berarti untuk inventor kita pause dua aja ya biar disini ada pekerjanya maksud gue disini ada pekerjanya jadinya terus minyak canola sudah mencapai progres hiji canola udah 90% ya nanti-nanti siap panen langsung nah ini penasaran panen gue nih nanti panen langsung diolah gitu coba deh kita tunggu aja deh kita skip part ini nah kan langsung hiji-hijian canola langsung menguning loh biar bisa langsung dipanen tuh ya terus coba lihat lagi nih ini dipanen kan barusnya dipanen tuh sama warga berang-berang ya dipanen langsung ditanam lagi ini lagi proses pemanenan sih ini sih lihat aja dia nanem eh dia manen dia manen nah langsung dicabut di taruh di persediaan farmhouse canola seeds baru nanti ada yang antar ke oil press nah ada nih udah langsung diolah nih langsung jadi langsung jadi kanola seeds langsung jadi kanola oil kanola oilnya nanti di transfer ke fermenter yang sebelah sini baru nanti dicampur dengan soy beans ini aneh ini nanti mbah gitu loh maksud gue jenis makanan yang bisa dinikmatin kalau ini gimana buah buah mangrove gimana buah mangrove juga bisa dipetik tapi gue gak tau ya ini mentiknya pake apa ya oh pake scavenger flat pasti feeling gue bener nih scavenger flat kita lihat kita buktikan ya nah coba langsung ada yang kerja kan ini langsung nih langsung langsung nih itu kan dia metik buah-buahan tuh ya wih gila ini tanaman di bawah air langsung dia dia berenang buat metik buah mangrove tanaman bawah air tuh mantep sih ini sih langsung di bawah hasil-hasil buah-buahannya baru deh kita punya jenis makanan baru buah mangrove mangrove fruits ini bisa menambah jenis makanan atau bahan-bahan pangan yang bisa dinikmati oleh warga berang oke kalau gitu mungkin sampai sini dulu episode kali ini ya kita udah berhasil ngebikin distrik baru tuh terus kita udah berhasil memproduksi soy bean fermented soy bean udah jenis makanan baru lah ini lihat nih bentar lagi nih udah muat mateng kan tuh kita udah punya fermented soy bean jadi jenis makanan yang kita punya itu makin beragam gitu ya dan yang terakhir kita juga udah bisa berhasil memetik atau menikmati buah mangrove dari sini oke emang gitu thank you telah menyaksikan video kali ini ya sampai jumpa lagi di episode berikutnya jaga selalu kesehatan kalian bye semuanya sub indo by broth3rmax